Sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Tuban, Jumat malam mendapat kiriman pertalat bercampur air. Bahan bakar minyak tidak layak ini diketahui saat dilakukan uji sampling sehingga ditolak pihak SPBU. Video yang memperlihatkan pertalat bercampur air seketika menjadi viral di media sosial. Inilah kondisi pertalat yang diterima SPBU Mulung, kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. BBM yang diangkut truk tanki Pertamina ini bercampur banyak air sehingga mengalami perubahan warna. Rupanya kondisi yang sama terjadi di sejumlah SPBU di sepanjang jalur pantura. Sedikitnya petugas di tiga SPBU mengeluhkan soal pertalat yang dikirim bercampur air dan tidak layak digunakan untuk penaraan bermotor. Campuran air dalam pertalat ini diketahui petugas SPBU setempat ketika melakukan prosedur uji sampling sebelum dimasukkan ke tanki SPBU. Karena terlalu banyak mengandung air, pihak SPBU menolak kiriman pertalat yang datang pada Jumat malam. Itu terungkapnya berarti waktu sampling itu? Ya waktu sampling, waktu mobil datang langsung dilakukan sampling, ditemukan itu percampuran antara airnya lebih banyak daripada pertalat. Berarti belum sampai dimasukkan tanki masih ya? Belum, untung belum sampai masuk. Kalau sampai masuk nanti SPBU yang disalahkan nanti kalau terjadi apa-apa. Pengelola SPBU, Subih Waris, menyebut kasus pengiriman pertalat bercampur air ini baru pertama kali terjadi. Adapun pihak Pertamina yang dihubungi melalui call center 135 mengaku, belum mengetahui kasus suplai BBM pertalat yang bercampur air tersebut. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Kasus dugaan pelecehan terhadap tiga mahasiswi yang berujung pada dua mahasiswa pelaku di persekusi di lingkungan kampus Gunadharma Kota Depok berujung damai. Polisi mengatakan tiga mahasiswi korban pelecehan telah mencabut laporannya di kepolisian. Kasus dugaan pelecehan terhadap tiga mahasiswi yang berujung pada dua mahasiswa pelaku di persekusi di lingkungan kampus Gunadharma Kota Depok berujung damai. Hal itu disampaikan langsung oleh kaset reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Herus Baruno di Metro Depok pada Jumat siang. Yogen mengatakan ada tiga orang yang diduga menjadi korban. Satu orang mewakili untuk membuat laporan polisi di Polres Depok. Namun, usai polisi memberikan fasilitas mediasi untuk kedua pihak, korban pun mencabut laporannya tersebut. Pada hari selasanya, siang, dari pihak korban kemudian menyatakan untuk mencabut laporan. Karena memaafkan pelaku, kita fasilitasi dengan mediasi dari kedua pihak. Dan setelah ada kesempatan damai, pencabutan laporan, akhirnya kita sesuai dengan cara resursi biastis. Sebelumnya, video dan foto yang menampilkan dua terduga pelaku pelecehan seksual di Kampus Kuna Danwa Depok tengah dipersekusi oleh massa dari mahasiswa menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut, terduga pelaku diikat di sebuah pohon. Bahkan terlihat dicekoki air berwarna kuning yang diduga adalah air urin. Fami Febrian, Depok, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!